Intro Selamat sore, 67 tahun Indonesia merdeka, masih banyak keluarga di perbatasan yang hidup terisolir. Sebagai warga negara, mereka masih bangga mengatakan Garuda di dadaku. Namun untuk kesejahteraan, mereka mengandalkan Malaysia. Serika Indri Aswari inilah redaksi kontroversi selengkapnya. Mudik pulang kampung halaman dengan sepeda motor masih menjadi pilihan warga. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan warga yang mudik melintasi Jembatan Suramadu mengabaikan keselamatan dengan membawa barang yang melebihi kapasitas di atas motor. Kepadatan arus mudik yang didominasi sepeda motor memenuhi ruas jalan masuk gerbang tol Jembatan Surabaya, Madura. Sejak pagi hari, ribuan kendaraan terutama sepeda motor sudah mulai mengantri di gerbang tol. Loncakan yang terjadi satu hari menjelang lebaran ini mengakibatkan antrian panjang hingga 400 meter. Selain itu, para pemudik tampak tidak mengandahkan keselamatan diri. Banyak motor yang ukurannya sudah tidak lazim, seperti barang bawaan yang luar biasa banyak. Dan penambahan bangku motor yang membuat badan kendaraan semakin luas. Seperti biasa, terjadi antrian yang cukup panjang, sepanjang 400 meter di gerbang tol Jembatan Suramadu. Dan warga yang mudik dari kota Surabaya menuju Madura sudah mulai membajiri. Bahkan mereka pun tak segan-segan membawa barang yang cukup banyak, seperti yang di samping saya ini. Sengaja membawa buah tangan oleh-oleh ataupun anggota keluarga yang melebihi kapasitas untuk roda dua. Bahkan mereka membawa anak mereka seperti ini, sampai tiga orang dalam satu kendaraan. Dan ini harus diwaspadai karena mereka harus mengantri dan bersedah-sedahkan saat akan masuk gerbang tol. Semua kendaraan roda dua yang mempunyai kelebihan berat atau beban yang melebar, itu dilarang untuk memasuki wilayah tol Suramadu. Karena ada efek sampingnya, karena apabila terjadi angin kencang, kendaraan tersebut akan tidak ada keseimbangan, sehingga menimbulkan kecelakaan. Meski sudah diberikan himbawan oleh petugas, namun pemudik tetap nekat membawa barang berlebih. Berikut balitanya. Tidak biasa saja. Tidak susah antri-antri. Tidak biasa. Bapak amelnya naik kapal? Biasa antri, kapal lebih sulit lagi, lebih antri lagi. Fasilitas jembatan Suramadu ini difungsikan bagi warga Surabaya dan Madura agar lebih mudah. Namun faktor keselamatan seringkali diabaikan, terutama saat angin kencang. Herma Prabayanti, Gancaru Ceksono, Surabaya, Jawa Timur. Sulitnya mendapat pelayanan kesehatan dari tanah airnya sendiri, membuat warga desa jasa Sintang, Kalimantan Barat, justru menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada Malaysia. Nantikan di redaksi kontroversi sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!